Sersan Darjai, seorang intel khusus TNI di masa lalu, kiprahnya mengundang Decak Kagum, sosoknya terungkap lewat sebuah senjata yang dia simpan di lemari selama berpuluh tahun, setelah Sersan Darjai wafat. Anaknya, Nuriana, menemukan senjata mitraliur M45 buatan Swedia di rumahnya. Senjata itu didapatkan Sersan Darjai dari komandannya di Divisi 4 Siliwangi, setelah merampasnya dari DTI, peninggalan Sersan Darjai begitu fenomenal. Di seragamnya, tampak banyak tanda penghargaan, seperti misalnya, tanda penghargaan gerilya hingga intelijen. Penghargaan yang tersemat di seragamnya jadi mengejutkan mengingat pangkat terakhirnya hanya Sersan. Belakangan diketahui juga bahwa Sersan Darjai merupakan seorang anggota intelijen khusus dari Rekad. Bagi seorang intelijen, ada kuat sangat khas. Sukses tak dipuji, gagal dicaci mati tak dicari. Sersan Darjai sudah melampaui pepatah masyur di intelijen tersebut. Angkatan Darat termasuk di Kodam juga nanti sesuai ketahuan yang kita laporkan. Dari dokumen ini terakhir Bapak Almarhum bertugas di mana? Untuk tugasnya ini di Kodim BS. Kodim ini ya, Kodim Kota Bandung. Ya, di Kodim Kota Bandung terakhir bertugas beliau. Dari senjata terus emblem-emblem yang dilihat, kemana sosok beliau ini seperti apa dulunya kemana tugasnya? Yang jelas beliau pejuang. Beliau pernah melaksanakan operasi gerilia, pernah juga melaksanakan operasi gerilia dengan DITI. Dan ini adalah sebagai salah satu bukti bahwa beliau mendapatkan senjata ini hasil dari perjuangannya sendiri. Sehingga dihadiahkan oleh komandannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!